Intro Saudara ungkapan menyentuh disampaikan seorang guru Ana Nur Awalia saat bertemu Paus Franciscus di Komplek Gereja Katedral Jakarta Pusat. Guru asal Buton Sulawesi Tenggara ini menyuarakan pentingnya toleransi dan pendidikan. Kepada Paus Franciscus, Ana mengungkapkan rasa syukurnya bisa berada di katedral untuk pertama kalinya. Ana mengungkap rasa harunya bisa berada di tempat yang menjadi simbol toleransi umat beragama di Indonesia. Gereja katedral yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Ana juga menceritakan kegiatan yang berfokus pada pendidikan untuk menuntaskan kemiskinan. Saya seorang guru di Pulau Besok. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat katolik. Ajaibnya tepat di depan saya berdiri pulang masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana prebedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya dan ketika bersama sekolah, sekolah juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Sekolah sedalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum sekolah memiliki visi-misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya kita butuh tim kerja seperti sekolah, seperti teman-teman tunas binekah, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia. Terima kasih telah menonton!